Halo adik-adik, kali ini kita akan mengetahui soal yang berhubungan dengan denah atau peta. Baik, di sini ada pertanyaan ya, yaitu tuliskan semua arah rumah siswa dari SMP Merdeka. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu rumah dari masing-masing siswa. Nah, jadi bisa kita lihat di atas ya, yang pojok kiri di sini ada rumah Ali, kemudian ada rumah Bagas, kemudian ada rumah Andi, yang keempat ada rumah Danang, yang kelima ada rumah Jodranti. Apakah ada lagi rumah siswa yang lain? Tidak. Ada lagi ya, di sini ada rumah Yoris. Maka, kita tulis di bawah ya, seperti ini. Nah, kemudian SMP Merdeka kan berada di sini nih. Maka, mari kita cari tahu masing-masing dari arah rumah siswa. Jadi, teman-teman sudah menghafalkan arah mata angin bukan? Nah, di sini sudah saya tulis ya. Di sebelah kanan sini, tentu saja yang sisi atas itu adalah utara. Kemudian, yang lainnya akan mengikuti ya. Kasih hafal. Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat-Barat Laut, Utara Timur Laut. Nah, jika dari SMP Merdeka, rumah Ali berada di mananya? Nah, karena ada di serong ke kiri, agak ke atas, yaitu berada di antara utara dan barat. Maka, rumah Ali berada di barat laut. Selanjutnya, rumah bagas ya. Rumah bagas ada di atasnya, SMP Merdeka. Nah, jika kita lihat arah mata angin yang ada di atas, itu adalah utara. Maka, rumah bagas berada pada arah mata angin utara. Seperti ini ya. Utara. Oke, kemudian rumah Andi. Karena rumah Andi berada di serong ke atas, sedikit ke kanan, yaitu ada di antara utara dan timur, yaitu adalah timur laut. Nah, di sini, di samping rumah Andi, ada rumah danang. Yang juga sama, arah mata anginnya terbilang berada di timur laut. ya, jadi kemudiannya bisa kita tulis seperti ini. Selanjutnya, rumah Cotranti. Nah, ini ada di sisi kanan. Tepat di sisi kanan ya. Maka, arah mata anginnya adalah timur. Karena berada di timurnya SMP Merdeka. Kemudian yang terakhir adalah rumah Yoris. Rumah Yoris itu ada di sisi bawah, agak serong ke kanan, yaitu seperti ini. Ya, paham ke bukan? Maka, rumah Yoris ada di antara timur dan selatan, yaitu adalah Tenggara. Jadi, bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi, sudah selesai deh mengetahkan soalnya. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!